Koin, koin, koin. Buluhan karyawan Yayasan Rumah Sakit Islam Samarinda mengumpulkan koin di depan Rumah Sakit Islam Samarinda, Jalan Gurami, Kecamatan Samarinda, Ilir. Aksi kumpul koin ini untuk membeli gedung Rumah Sakit Islam milik pemerintah provinsi. Dalam pengurusan perpanjangan izin operasional terkendala karena Yayasan Rumah Sakit Islam Samarinda tidak memiliki aset. Sepanduk stop layanan Rumah Sakit Islam terpajang di depan Rumah Sakit. Hal ini sangat merugikan masyarakat yang hendak berobat. Direktur Rumah Sakit Islam Samarinda, Sadik Sayil, mengatakan sesuai dengan peraturan permenkes apabila izin operasional rumah sakit tidak ada, maka secara hukum pihaknya tidak bisa memberikan pelayanan, kecuali pasien-pasien yang masih dalam tahap perawatan dan sifatnya emergensi. Sementara untuk rawat jalan terpaksa ditutup hingga adanya kebijakan Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk memperpanjang izin tersebut. Apa ini pelayanan permenkes? Ya, karena sesuai dengan peraturan permenkes, maka apabila izin operasional rumah sakit tidak ada, maka secara hukum kepaksa kami tidak bisa memberikan pelayanan. Tidak adanya perpanjangan izin operasional rumah sakit Islam Samarinda, pasien yang hendak dirawat harus beralih ke rumah sakit lain, lantaran RSI sudah tidak bisa melayani pengobatan. Keluarga pasien harus menggunakan kendaraan sendiri karena terpaksa harus pindah rumah sakit mengingat kondisi pasien yang sudah kritis setelah mengalami kecelakaan di jalan. Dari Samarinda, Mas Karyadiansyah memberitakan.